Debat Pilpers sebentar lagi nih mas Ini banget nih, excited banget pengen langsung nonton Mas Tommy termasuk pihak yang setuju gak kisih-kisih dibocorin sama KPU Sobat Medkom, balik lagi di Kepo Sekarang kita sudah berada di coworking spacenya Kemenpora, betul mas ya Betul, betul Jadi ini masih baru atau keliatannya soalnya fresh banget? Iya, ini emang belum lama dibangun karena kan kita perlu ya digital innovation Anak-anak muda di sini yang ingin memiliki coworking space dan free tinggal daftar aja Datang sini mereka akan mendapatkan fasilitas yang ada di sini, terutama internet Internet kencang ya, baik Tadi udah ngomong-ngomong soal Kemenpora, sekarang kita balik lagi mau bahas soal PKB nih mas PKB ini memiliki basis masa yang tradisi kulturalnya cukup kuat Mas Tommy ada kedekatan sejauh mana mas? Cukup dekat dan saya juga memiliki guru-guru yang kaya-kaya besarin U di Jawa Tengah Kaya Munir Juhri Bahkan besok saya dipanggil ke sana untuk kunjung ke pesantrennya Nah ada pengajian karena setiap malam Jumat tuh ada pengajian ramai Ada pengajian di sana Ngomong-ngomong tadi sempat menyebutkan soal pesantren juga mas, berarti udah sering soal-soal ke pesantren ya mas ya? Lumayan Lumayan sering? Cuma saya nggak terlalu fokus ke situ Karena memang sudah basisnya ada di situ Meskipun ada partai lain yang memperebutkan ceruk yang sama ya Tapi saya mempunyai keyakinan lah dengan KIK memiliki prinsip yang sama gitu Kalau mas Tommy sendiri melihat sekarang pesantren suka di arah-arah ke politik gitu mas Ngeliat itu gimana sih? Karena memang di dalam Islam kita tidak dilarang untuk mengenal yang namanya dunia politik Nah jadi menurut saya tidak ada salahnya Kecuali yang salah ketika misalkan menyuruh berpolitik yang tidak baik Menyuruh untuk korupsi dan lain sebagainya Karena sesungguhnya kalau kita lihat di lapangan realnya Pesantren ini belum terkena dampak kebijakan politik yang besar di Indonesia Padahal dulu sistem pendidikan awal yang di Indonesia adalah pesantren Baik Masih ngomongin soal PKB Seberapa ngefansi mas Tommy sendiri sama sosok Gus Dur? Dan apa aja yang diteladani? Yang jelas yang saya idolakan adalah pemikiran-pemikirannya Kayak misalkan jangan merusak kemanusiaan hanya karena politik Terus kemarin video yang baru saya lihat lagi adalah Jangan menghalalkan segala cara hanya karena jabatan Tapi lebih kepada hubungan kita antara manusia dengan manusia dan juga dengan Allah Karena semua hanya sementara Sekarang Kiai Haji Maruf Amin mendampingi Bapak Presiden Jokowi Dodo Alhamdulillah Alhamdulillah ya Itu justru membantu kampanye gak sih mas? Atau justru malah tambah berat nih kampanye dengan majunya Bapak Maruf Amin? Oh justru menurut saya menenangkan Kemudian Kiai Maruf Amin ini salah satu sosok yang sangat dihormati di MU terutama Dan juga di kalangan Kiai Kiai Kampung ya Meskipun tidak semua Beliau itu secara pengalaman sudah lengkap lah Semua jabatan sudah hampir Artinya sangat tepat Pak Jokowi memilih supaya apa? Supaya masalah isu keislaman ini juga sudah diakhiri Supaya tidak jadi gaduh masalah agama ya Debat Pilpres sebentar lagi nih Mas Ini banget nih excited banget pengen langsung nonton Mas Tomi termasuk pihak yang setuju gak kisi-kisi dibocorin sama KPU? Saya sih gak setuju Gak setuju ya Ya saya gak setuju Gini Seorang Presiden itu harus sosok yang lengkap Memiliki segala kemampuan, kebawasan untuk memimpin negeri ini Dan menyelesaikan segala pemasalahannya Ketika sudah ingin mencalonkan diri Menjadi Presiden Segala bentuk permasalahan Kebijakan Harus dikuasain semuanya Ini pucuk pimpinan pertama di Indonesia Nanti akan terlihat Mana yang cocok untuk dipilih Mana yang tidak Karena swing voters di Indonesia masih sangat tinggi Terutama di milenial Tapi saya rasa masyarakat Indonesia sekarang sudah banyak yang pintar Lihat dengan baik dari debat nanti bagaimana yang cocok dengan dirinya Jangan terhasut oleh isu hoax dan lain sebagainya Kampanye boleh apa aja Asal jangan merusak hubungan antara manusia dengan manusia Baik Yang paling ditunggu sama Mas Tommy nanti Di debat nanti apa sih Karena akan membahas hukum dan HAM Ya ya Kalau menurut saya adalah yang ditunggu itu saling memberikan pertanyaan Biasanya kan akan saling menanggapi Disitu terkadang suka naik tensinya Nah saya berharap disitu terjadi sebuah gagasan dan ide Dari penyelesaian permasalahan hukum dan HAM itu sendiri Baik Terakhir sebelum kita nengenya soal keluarganya Mas Tommy nih ya Kita mau denger dong komitmen anti korupsi dari Tommy Korniawan Saya sangat komitmen Saya sudah mengalami rayuan-rayuan sejauh ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih